Dulu terkenal, penyanyi ini kini jadi tunawisma hingga rela kerja bersihkan jamban demi bayar utang. Nasib malang harus dialami matan penyanyi Malaysia bernama Arief Lukman Peter Lisut alias Arief Peter. Sudah dua tahun ini, Arief Peter harus hidup sebagai tunawisma dan terpaksa tinggal di satu-satunya mobil yang masih ia miliki. Nasib malang Arief Peter bermula dari penipuan yang ia alami. Dua tahun lalu, akibat terpedaya dengan bisnis uang digital, Arief Peter justru kena penipuan hingga membuatnya memiliki utang miliaran rupiah. Demi membayar utang tersebut, Arief Peter terpaksa menjual tiga mobil dan dua rumah yang ia miliki. Namun meski sudah menjual habis harta bendanya, utang Arief Peter masih berkisar di angka 3,3 miliar rupiah. Karena hal itulah, Arief Peter terpaksa hidup susah dan sangat berhemat. Ia kemudian memutuskan untuk tinggal di mobil, setiap hari tidur di sana dan mandi di kamar mandi umum pom bensin. Dalam unggahan yang ia buat, Arief Peter mengaku awalnya susah beradaptasi dengan kehidupan barunya. Apalagi ia harus tinggal di mobil yang tentu sangat berbeda dengan rumah. Kini Arief Peter tengah bekerja keras agar kehidupannya yang lama bisa segera kembali. Dari Senin hingga Jumat, ia bekerja sebagai pegawai kantoran. Kemudian pada Sabtu dan Minggu, Arief akan bekerja serabutan melakukan apapun demi mengumpulkan uang secepat mungkin. Arief pun pernah mempromosikan jasa-jasa yang ia tawarkan untuk mendapatkan uang. Ia melakukan apa saja mulai dari membuat konten video, menulis lirik lagu, hingga jasa kebersihan kamar mandi. Arief mencantumkan nomor telpon agar orang yang ingin memakai jasanya mudah untuk menghubunginya. Melalui akun TikToknya, Arief kerap memperlihatkan kesehariannya selama tinggal di mobil. Setiap hari ia tidur dengan kondisi apa adanya. Di pagi hari, Arief biasanya mencari pom bensin untuk menggunakan kamar mandinya. Arief bahkan tak segar menunjukkan videonya ketika bekerja sebagai tenaga kebersihan dan tengah membersihkan jamban di kamar mandi tempat umum. Netizen yang melihat video Arief pun memberikan semangat agar ia bisa segera belunasi utang. Terima kasih telah menonton!